Halo kembali selamat sore My Rob YouTube channel dan kali ini saya punya sedikit tips atau ya trik bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan ini saya punya tablet Maxtron ya bisa menggunakan tablet atau juga bisa menggunakan handphone ya bagaimana cara agar layar laptop ini bisa masuk ke atau bagaimana agar laptop ini bisa untuk menampilkan layar kedua HP ini menampilkan layar layar kedua dari laptop ya Oke nanti jadi di laptopnya layar satu layar keduanya ke eh ini saya tablet ya ke smartphone dan disini saya menggunakan Windows ya Windows 10 karena aplikasinya hanya ada di Windows Windows 10 Oke sekarang kita akan nyalakan tabletnya kita akan menginstall aplikasi dari Play Store ya namanya ketika ada Space Desk Oke ini ternyata Space Desk Multi monitor display extension Oke dan disini saya sudah menginstall tinggal kita buka saja dan jangan lupa untuk Wi-Fi ya Wi-Fi nya kita sambungkan dengan Wi-Fi yang sama misal tabletnya ke Wi-Fi A disini saya pakai Wi-Fi Mas Roy komputer dan di laptopnya di laptopnya juga Wi-Fi nya yang sama koneksinya ke sama saja Mas Roy komputer Oke jadi sama ya jadi satu IP satu IP lokal dan sekarang kalau sudah sama kita akan coba untuk menjadikan si ini si tablet ini untuk menjadikan layar yang kedua ya kayak Anda punya TV sebagai TV jadi jaringan layar yang kedua pakai HDMI gitu ya dan kita akan koneksikannya melalui jaringan Wi-Fi Oke dan jangan lupa untuk di laptopnya kita juga install Space Desk River ya kita kem ke websitenya Space Desk River kita klik ke menu download ya klik ke menu download dan ini disini hanya menyediakan buat Windows ya jadi untuk Linux saya belum bisa disini karena menyediakan Windows Windows 8 dan Windows 10 serta Windows 11 bisa semua silahkan Anda pilih yang 32 atau 64 bit Oke kalau saya 64 bit setelah di-download langsung di-install dan bagaimana caranya kita akan lanjutkan setelah yang satu ini oke dan ini sudah saya install disini ada tulisannya ya Space Desk River Console kita tinggal buka kita tadi di ininya nah ini sudah terbaca ya koneksinya ada itu laptopnya Wero Kiju Windows 10 sekarang di laptopnya juga kita nyalakan atau kita buka ininya ya aplikasinya kita akan tempatkan si tabletnya di sebelah kanan karena biasanya layar layar kedua itu di sebelah kanan atau extender monitor oke sudah muncul ya seperti ini ini keterangannya ya ini ada driver-driver wifi nya disini ini sudah ada kita peduli anda apaikan saja dan kita klik pada ini koneksinya ya oke ini sudah tampil ini berarti layar kedua dari Windows nya dan bisa kita tutup semua dan disini sudah konek ya ada keterangan koneksi pada aplikasi Space Desk nya oke dan sekarang akan kita coba untuk membuka apa itu membuka program atau aplikasi dan kita bisa geser ke layar 1 dan ke layar 2 oke kita akan buka beberapa contoh ya Hai dan sambil dengarkan musik dan ini untuk aplikasi ini suaranya masuknya ke ini ya suaranya masuknya ke laptop karena ini tabletnya hanya sebagai layar eksternal saja oke kita akan coba untuk memindahkan beberapa program atau aplikasi ke layar 1 dan ke layar 2 sambil mendengarkan musik dan jangan lupa ya untuk subscribe like dan ditunggu untuk komentarnya apabila ada pertanyaan silahkan nanti pasti kami akan jawab terima kasih salam dari Merok Ijo Channel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton